selamat menikmati channel nafas daun nah untuk kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memperbanyak kalatea oke simak terus videonya jangan lupa subscribe like, komen, share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih bergembang lagi oke cegidong nah tanpa banyak cincang-cincang-cincang-cincang lagi kita langsung dalam pembahasan nah ini tadi saya habis ngambil beberapa akar dan anakan kalatea dari jenis setosa nah oke teman-teman langsung saja ini saya keluarkan nanti nanti wadahnya bisa dibuat menanam oke nah saya keluarkan dulu nah ini teman-teman kita langsung siapkan wadahnya terus medianya ini media saya ini tadi saya habis bahasai dulu nah media saya ini adalah media fermentasi dari tanah kotoran kambing dan segam nah segamnya saya fermentasi dulu terus saya campur saya fermentasi lagi oke langsung saja teman-teman ini medianya langsung kita masukkan di sini nah untuk memasukkannya jangan langsung full dulu teman-teman ya kita isi setengahnya dulu diratakan begini teman-teman kita isi setengahnya dulu teman-teman jangan langsung oh ini ada nah kita isi setengahnya dulu teman-teman kita isi nah begini saja teman-teman nah oke setelah ini langsung kita tata saja nah ratanya cukup begini saja teman-teman boleh berdiri boleh tidur kalau saya sih sukanya tidur nah kalau ini berdiri boleh ini nantinya akan cepat tumbuh teman-teman nah begini teman-teman langsung saja ditata begini teman-teman dirapatkan saja teman-teman tidak apa-apa nanti keluhannya kan ya juga sendiri sendiri panjang begini kalau panjang boleh mau teman-teman potong juga boleh karena untuk mempersingkat waktu ya cukup saya biarkan panjang saja teman-teman titumpuk-tumpuk juga boleh teman-teman tidak apa-apa mau ditumpuk-tumpuk juga tidak apa-apa nanti nanti saya akan terikan hasilnya itu bagaimana saya tunjukkan hasilnya teman-teman nah seperti ini saja tidak apa-apa teman-teman simpel sekali kalaupun teman-teman tidak mau menata langsung tutupi dengan media juga boleh nah setelah ini kita tutupi dengan media lagi tutupi sampai semua bagian akarnya tertutup tidak apa-apa dikatakan ya teman-teman oke kalau sudah rata begini tinggal disiram lagi teman-teman oke mari kita siram-siram mari kita siram-siram nah kita hidupkan dulu kerannya teman-teman nah mari kita siram-siram teman-teman cukup begini saja teman-teman siram sampai rata teman-teman siram sampai rata ya teman-teman ingat siram sampai rata ya teman-teman nah sudah selesai teman-teman nah sekarang bagaimana terusannya kalau teman-teman punya plastik boleh disungkup biar nanti apa kelembabannya itu terjaga teman-teman tidak usah repot-repot menyiramnya kembali kalau pun tidak ada ya salah satu jalan keluarnya ya kalau media ini kering ya harus disiram kalau tidak siram nanti ya tidak akan tumbuh gitu aja teman-teman simpelnya gitu untuk ini penyiramannya kembali biasanya saya lakukan sekitar dua kali dua hari sekali atau tiga hari sekali tergantung kegeringan media ini tingkat kegeringan media ini nah sangat simpel kan teman-teman nah teman-teman ini adalah hasil dari cara yang saya berikan tadi nah ini teman-teman kita cepol saja teman-teman ya nah ini adalah akar yang sempat ikut dalam penanaman oh akarnya sudah banyak teman-teman nah nah ini teman-teman ini kan nah ini adalah hasilnya ini umur berapa hari ya sekitar mungkin ini sudah satu bulan teman-teman saya agak lupa tapi biasanya tumpunya itu ya sekitar dua sampai tiga minggu sudah kelihatan sudah kelihatan nah itu teman-teman banyak cara yang lain di luar sana beda cara ya jangan dibully pilih saja cara yang teman-teman anggap lebih simpel yang teman-teman suka oke sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like-nya subscribe-nya komen share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang lagi oke kalau tidak ada plastik taruh di tempat yang teduh seperti biasa teman-teman oke semoga teman-teman selalu diberi kesehatan banyak rezeki sukses selalu oke sampai jumpa di video kami selanjutnya dan see you semoga bye Terima kasih.